Apa itu? Masalah wisata tinggal dikasih pintu aja. Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya meminimalisir kebocoran wisata. Salah satunya dengan menutup jalan masuk ke kawasan objek wisata Grand Pangandaran Jawa Barat mulai pada Sabtu 11 Maret 2023. Jalan tersebut kerap dimanfaatkan oleh Oknum Calo Tiket sebagai jalan tikus menuju objek wisata. Sehingga wisatawan bebas masuk tanpa membeli tiket, selain itu karena keterbatasan petugas pemungut retribusi. Wagino, warga Bulak Laut Pangandaran memprotes penutupan jalan tersebut. Menurutnya, jalur tersebut merupakan akses jalan umum masyarakat sering menggunakan jalan tersebut untuk beraktivitas. Masyarakat juga perlu lewat. Harapannya, Pak? Harapannya harus dibuka lah. Kalau memang masalah wisata, tinggal dikasih pintu aja. Kalau mungkin jangan masuk bajar atau gimana lah. Oh iya. Berarti harus dibuka ya, Pak? Harapnya. Harap dibuka. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Tonton Guntari mengungkapkan alasan penutupan jalan tersebut. Menurutnya, jalan itu kerap menjadi jalan tikus menuju objek wisata Grand Pangandaran oleh Oknum Calo Tiket. Tonton Guntari menambahkan surat jelas permohonan sudah ditujukan ke PT Pancajaya Makmud Bersama atau Grand Pangandaran, perihal penutupan jalan akses masuk ke objek wisata Pantai Pangandaran. Wisatawan dan Oknum Calo Tiket biasanya menjebol pintu saat subuh, kemudian memasukkan bus ke objek wisata tanpa melalui pintu tiket. Madlani Harapan Rakyat Pangandaran Jumlah 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 Jumlah